Inilah ke delapan situs peninggalan sejarah saksi berdirinya kerajaan Singosari perjalanan Ken Arok ya teman-teman Ayo intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman dimanapun berada ketemu lagi dengan channel saya ya Kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan melihat ke delapan situs peninggalan sejarah Yang menjadi saksi perjalanan Ken Arok dalam menjadi raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Singosari di kota Malang ya teman-teman Dan ke delapan situs ini dimulai dari Jokololo serta Sendang Sumur Windu atau tempat kelahiran Kendedas ya teman-teman Yang pertama adalah petilasan atau pertapaan Jokololo ya teman-teman Dan pertapaan atau petilasan Jokololo ini berada di Singosari ya teman-teman Tepatnya di desa Polowijen ya teman-teman Jokololo ini adalah pelamar dari Kendedas pada waktu itu Namun Kendedas menolak secara halus dan Kendedas minta untuk dibuatkan Sumur Windu atau Sendang Windu Kendedas ya teman-teman Tempatnya di lokasi atau di tempat kelahiran Kendedas Namun setelah Sumur Windu berhasil dibuat oleh Jokololo Akhirnya Kendedas pun tidak jadi menikah dengan Jokololo dan menceburkan diri di Sendang atau Sumur Windu itu ya teman-teman Untuk video lengkapnya tentang petilasan atau pertapaan Jokololo ini teman-teman bisa lihat di video dan videonya ada di channel saya ini ya teman-teman Teman-teman bisa mengunjungi channel saya dan mencari pertapaan Jokololo Nah sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman Dan buat teman-teman yang sudah men-subscribe saya tolong bantuannya untuk like dan komen Terima kasih telah menonton Nah yang kedua adalah Sendang Windu atau Sumur Windu Kendedas ya teman-teman Nah disinilah tempat kelahiran Kendedas ya teman-teman Dan Jokololo lah yang telah membuat Sumur Windu di tempat ini atau Sendang Windu ini untuk melamar Kendedas pada waktu itu ya teman-teman Cuma karena Jokololo ini yang buruk lupa Kendedas pun menolak secara halus ya teman-teman Dan di malam pernikahan Kendedas kaget karena melihat keburukan muka dari si Jokololo Lalu Kendedas menceburkan diri ke dalam Sumur Buatan Jokololo yang bertempat di tempat kelahiran Kendedas ini ya teman-teman Selang beberapa hari Kendedas ditemukan oleh ayahnya Empu Purwa Terus keesokan harinya di saat Kendedas mandi Kendedas diculik oleh Aku Putunggul Ametung Untuk dijadikan istri dan dibawa ke Tumapel lewat tepi sungai mewek ya teman-teman Nah untuk video lengkapnya tentang Sendang Windu Kendedas ini teman-teman bisa cek di channel saya ya teman-teman Terima kasih telah menonton Yang ketiga ini adalah pintu masuk ke Candi Singosari yang dipercaya adalah sebagai tempat di mana berdirinya Kerajaan Singosari ya teman-teman Sedangkan Raja terakhir sebelum runtuh Kerajaan Singosari ini dipimpin oleh Kertanegara ya teman-teman Tapi pendirinya adalah Ken Arok ya teman-teman ya Untuk video lengkapnya mengenai Candi Singosari teman-teman bisa cek di channel saya ini Kenapa dibilang ini adalah pintu masuk ke Candi Singosari atau Kerajaan Singosari Karena disini ada dua patung dua rapala ya teman-teman Dan yang keempat ini adalah makam atau petilasan dari Aku Tunggul Ametung ya teman-teman Ada seorang warga yang bermimpi pada saat itu bahwa disinilah tempat atau petilasan dari Aku Tunggul Ametung ya teman-teman Bukan makam karena kalau orang Hindu Buddha pada waktu itu enggak dikubur ya teman-teman Tapi di bakar ataupun ngaben dengan lo istilahnya orang Bali ya teman-teman Lokasi dari makam Aku Tunggul Ametung ini berada di Wonosari di Hamperan Kebuntah ya teman-teman Dan sekali lagi untuk video lengkapnya teman-teman bisa lihat di channel saya Bisa scroll-scroll cari judul makam atau petilasan Aku Tunggul Ametung Terima kasih telah menonton Dan yang kelima ini adalah petirtaan Kendedes yang berada di Watu Degede Desa Watu Gede Kota Malang tepatnya di Kecapotan Singosari ya teman-teman Dan di tempat ini diperkirakan pertama kalinya Ken Arok dan Kendedes itu bertemu Dan pada saat itu Kendedes lagi jalan-jalan ataupun mandi bersama suaminya yaitu Aku Tunggul Ametung Dan pada saat itu Ken Arok melihat petis dari Kendedes itu bersinar pada waktu Baju bagian bawahnya tersingkap ya teman-teman Nah dari sinilah berawal keinginan Ken Arok untuk memperistrikkan Kendedes Karena dipercaya bahwa perempuan yang petisnya bersinar itu adalah perempuan nareswari Yang artinya kelak dia akan melahirkan raja-raja di pulau Jawa Untuk video lengkapnya mengenai petirtaan Watu Gede atau petirtaan Kendedes ini Teman-teman bisa cek di channel saya Dan yang keenam ini adalah petilasan dari Empu Gandring ya teman-teman Ini adalah sumber nagan yang berada di kecamatan Singosari Dari Candi Singosari kurang lebih sekitar 2 km ya teman-teman Nah di tempat inilah dipercaya bahwa Empu Gandring itu memandikan atau mensucikan keris-keris hasil tempaannya ya teman-teman Dan diperkirakan keris Empu Gandring yang direbutkan Arok dari Empu Gandring itu juga dimandikan atau disucikan di tempat sini ya teman-teman Dan yang ketujuh adalah sumber biru atau sumber botol rubuh ya teman-teman Lokasinya ini juga tidak jauh dari sumber nagan tadi ya teman-teman Karena disini juga diperkirakan adalah tempat atau petilasan dari Empu Gandring Dulu yang menemukan sumber ini adalah Empu Gandring sebelum kerajaan Singosari itu ada ya teman-teman Nah disinilah keris-keris hasil tempat Empu Gandring itu direndam dulu ya teman-teman Jadi keris Empu Gandring yang dipakai Arok itu dipercaya juga setelah ditempat dan jadi sama Empu Gandring itu juga direndam disini Baru disucikan di sumber nagan tadi ya teman-teman Soalnya lokasinya ini cuma berjarak 100 meter dari sumber nagan Dan untuk video lengkapnya sumber biru atau sumber botol rubuh ini juga bisa teman-teman saksikan dan videonya ada di channel saya ya teman-teman Dan situs yang terakhir atau situs yang kedelapan adalah pendarmaan atau petilasan Ken Arok ya teman-teman Yang berada di Gunung Katu, Kejamatan Wakir dan juga di Kejamatan Pakis Aji Karena ini berdekatan ya teman-teman di dua kejamatan ini Jadi pendarmaan Ken Arok ini berada di puncak Gunung Katu yang merupakan bongkahan dari Gunung Mahameru Serta anak-an dari Gunung Kawi ya teman-teman Nah Ken Arok didarmakan di Gunung Katu ini sebagai siwa ya teman-teman Sebagai penanda atau bukti Di sini ada Kek Lembunandi, ada Kajah Benggala Serta diperkirakan juga ada Lingga teman-teman Karena Kajah Benggala ini juga membentuk huruf U Jadi ini bisa juga diartikan sebagai Lingga ya teman-teman Serta juga ada Watudakon Dan untuk video lengkapnya tentang petilasan atau pendama per pendarmaan Ken Arok Sebagai siwa ini teman-teman juga bisa lihat video lengkapnya di channel saya Nah itulah kedelapan situs yang saya sebutkan tadi ya teman-teman Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu See you next video, bye-bye Check the mic and make sure it sound right, boys Sub indo by broth3rmax